Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Mas Susup berharap kalian dalam keadaan sehat dan kondisi yang terbaik Hari ini Mas Susup akan eksplorasi mobil ini Ini adalah mobil Daihatsu All New Terios Yang paling terbaru yang tipe 1.5R Deluxe Manual Ya mobil ini memang ada pernah direview sama Susup yang warna silver Tapi yang warna ini belum ya Oke selamat menonton Setuju ya mobil ini dinobatkan menjadi mobil Daihatsu yang paling keren Oke langsung aja dibahas ya Mobil ini memiliki ukuran panjang 4.435 mm Kemudian tingginya 1.705 mm Dan lebarnya 1.695 mm Oke dengan ground clearance yang tinggi banget 220 mm wow Langsung aja kita bahas ya disini Ini untuk lampu utamanya Nah lampu utamanya disini dia sudah pakai LED high tech LED LED model terbaru ya Disini untuk lampu pendek dan ini untuk lampu jauhnya Lalu disini ada LED stripnya warna putihnya Lalu disini ada LED stripnya warna putihnya keren banget Juga berfungsi sebagai positioning lamp Lalu disini ada lampu sen Nah lampu sennya pakai halogen Terus turun ke bawah disini ada lampu fog lamp Lampu fog lampnya pakai halogen untuk menembus kabut dan juga hujan Disini pakai chrome cover dari halogennya Kemudian disini ada warna hitamnya bagus ya Dan disini dia pakai body kit tambahan Nah jadi di tipe yang R paling tinggi ini dia dapat body kit tambahan Lalu juga dilengkapi dengan sensor depan Dimana di mobil Toyota Rush tidak tersedia Oke disini ada bagian warna putihnya Membuat mobil ini menjadi semakin sporty Ini buat toying mobil ini Narik ya Grill-grill bawahnya seperti ini Grill atasnya seperti ini Dan sudah pakai chrome Ada satu, dua, tiga, empat Ada empat tingkatan chrome Dan ini ada logo Dihansu Wow Untuk sensor kamera depannya berada disini Untuk fitur dari around view monitor Wow Cakep Kalau dilihat dari depan seperti ini Ya ini bagian dari mesinnya Mesinnya memiliki spesifikasi sebagai berikut Mesin ini menggunakan tipe mesin 2NRVE DOHC Dual VVTi Dengan kapasitasnya 1496 cc Silindernya ada 4, 16 katup Dan tenaga maksimum yang dihasilkan 104 PS per 6000 RPM Dan torsi maksimumnya 139 Nm per 4200 RPM Dengan tangki BBM muat 45 liter Oke Nah ini mesinnya mesin dual VVTi Dual VVTi Oke disini ada minyak rem Ini ada relay fuse dan sebagainya Ini ada baterainya Kemudian ini buat ngambil udara Buat mesinnya Ini buat ngecek Oli mesin Sedangkan ini buat ngisi Oli mesin Dan ini ada coolant Lalu sistem pengereman ABS ada disini Sudah dilengkapi ABS Bagus dan ini buat ngisi freon AC Di bagian dalamnya dikasih perdam Ini buat ngisi air Wipper ya Oke disininya juga ada karetnya nih Biar mobil ini tetap bersih Dari debu-debu dari atas Kemudian untuk kipasnya ada disini Nah Terus di bagian atasnya Dikasih perdam Seperti ini Oke Nah nutupnya bisa seperti itu Jadi enak ya Kemudian untuk kap mesinnya Dia memiliki garis-garis Seperti ini Memberikan kesan mobil ini kuat ya Tuh Contohnya Oke Kemudian disini Ada wiper Modelnya seperti ini Wipernya ada dua Dan ada dua buah washer Di bagian depan ini sudah pakai kaca film CPF1 Kemudian untuk bannya Seperti ini Ban yang digunakan disini Menggunakan ban download Endsave Dengan ukuran 215 x 60 ring 17 Dan disini pakai dual tone ya Peleknya bagus Terus sudah pakai cakram Cakramnya juga besar Lalu di dalamnya seperti ini Ini sudah pakai ABS ya Untuk rodanya ini ABS dan IBD Kemudian disini ada Outernya warna hitam Lalu disampingnya ada Side skirt Modelnya seperti ini Warna putih Terus Nah yang keren adalah Disini ada kameranya Karena ini untuk Round view monitor Atau kamera 360 derajat Lalu disini ada lampu sen Dan ini Model terbaru Untuk Spionnya Seperti ini Spionnya bisa diatur Secara elektrik Dan juga bisa Di retract Secara elektrik Terus disini ada Talang air Talang airnya Dari mobil terios ini Dan disini ada Line Window lainnya Pakai krum Sampai ke belakang Ini sudah Memiliki fitur Smart entry Jadi tinggal tekan Tombol aja Sewarna body Disini Di bagian atas Disini terdapat Roof rail Yang panjang Dan ini Modelnya Kuat banget Ketika kita ingin Menjadikan dia Bawa barang Maka Tenang dan aman Saja Terus disini Untuk pilarnya Dikasih Warna hitam Jadi kesannya Menyatu Untuk kacanya Kalau kita buka Nah Layout dashboardnya Dari sini Seperti ini Oke Kemudian Untuk baris kedua Disini Kita bisa buka Dan Memiliki fitur Cailok juga Terus Yang gak biasa Dari mobil ini Adalah talang airnya Yang sampai ke belakang Keren ya Dan disini ada Tulisannya Dari Yos Bikin Gak mudah Dipalsukan Terus Untuk roda Belakang Seperti ini Ukuran sama Dan Ini pakai Tromol Bagian dalamnya Seperti ini Sudah dilendungi Dengan Protera protection Anti karat Ada waternya Dan disini Gede banget Untuk bumper belakangnya Warnanya hitam Ke bagian atas Kita bisa lihat Ada Suckpin antena Lalu disini Lalu disini ada Spoiler belakang Dan disini ada Warna hitam Bikin Mobil ini Jadi lebih Sporty lagi ya Nah Cakep Untuk Lampu Remnya Ini bagus banget Ini Pakai Lidi Kita hidupin dulu Biar kalian lihat Nah ini lampunya Ketika menyala Wow Lampunya ketika menyala Ini keren banget Ada light stripnya Untuk lampu stop lampnya Juga sudah pakai LED Terus disini ada Lampu sen Dan ini Positioning lamp Tipenya Tipe R Dual VVTi Terus Di bawah sini ada reflektor Dan Sudah memiliki Muffler cutter Lalu ada Warna putihnya Disini Warna silver Bagus Terus ada Ini Sensor parkir belakang Dan disini ada Tambahan Ini metal Bahannya Ada Emblemnya Terios Bagus Ini ada Stiker Protera protection Ini buat Toeing Bagian dalamnya Bawahnya Nah Ini yang Membedainnya Dengan ras Dia memiliki Penutup Bahan serep Oke Ini ground Clearannya Lalu Disini ada Kamera belakang Nah Juga ada Lampu Terus Kalau di terios Ini Bagian sininya Warnanya Hitam Tidak Sewarna Bodi Jadi Bikin Kalau dilihat Dari belakang Itu Wow Cakep Ini ada Logonya Terios Terus Disini ada Krumenya Yang gede Banget Terus Sini ada Wiper Dan Bagian atas Dispoiler ini Ada Eichmann Stoplamp Sudah pakai Kaca film CPF1 Nah Sekarang kita Buka Bagasinya Pembukaannya ini Kunciannya ini Sudah Elektrik Jadi Tidak Model jungkit Tinggal Dipencet Aja Maka Terbuka Nah Bukaannya ini Masih manual Disini ada Handgrip Terus Disini Pakai Plastik Oke Dan Disini Mendapatkan Kargonet Bagus Terus Disini Ada Lampunya Nah Mantap Oke Terus Deluxe Wow Oke Masuk aja ke dalam Sebelum itu Disini ada tempat Pengisian BBM Ya Kita masuk aja ke dalam Karena sudah Smart entry Jadi kuncinya Anda perlu dipencet Langsung pencet disini Lalu kita masuk Ya Bagian sini Materialnya Plastik Terus Disini Materialnya Adalah Material dari Fabrik Dan ini Agak lembut Terus Disini Materialnya Plastik Warnanya Terang Warna cerah Beige Disini ada Krumenya Disini Handle pintunya Pakai krum Dan Jendelanya ini Sudah Power window Bagian driver auto Ini ada fitur Buat lipat Spion Dan ini Buat pengaturan Spion secara elektrik Ini ada motif Jahit-jahitannya Dan disini ada speaker Ada dua buah cup holder Dan dua pocket Oke Nah yang keren Disini ada Metalnya Dengan tulisan Therios Jadi bikin mobil ini Memang Deluxe Terus Di bagian atas ini Ini ada Kisi AC Ada Silver Garnish Dan ini ada Krumenya Ini multi arah Lalu disini ada Krumenya Ini warnanya Cerah Ada motif Jahitan-jahitannya Bahannya ini Materialnya plastik Terus disini Pakai start stop Engine button Ada vehicle stability control Ada sensor depan Dan around view monitor Untuk kamera 360 derajat Disini adalah Chip penyimpanan terbuka Dan ini buat buka Cup mesin Ada tiga pedal Lalu disini Untuk buka Tangki BBM Kursinya sendiri Bisa di Reclining Dan bisa dinaik Turunkan Kursinya ya Jadi Enak ketika Duduk disini Dan Kursinya Materialnya Seperti ini Ini bahannya Fabrik Tengah sini Lembut banget Sampingnya ini Buat Supaya kita Enggak Terlalu Ket samping kiri Atau Terlempar ke samping kanan Gitu Dan Modelnya Seperti ini Oke Masuk aja ke dalam Nah Ini setirannya Sebelum ngebahas Setiran Kita bahas Kuncinya dulu Kuncinya Modelnya Seperti ini Ini ada logo Daihatsu Pake chrome Buat kunci Buka kunci Dan ini Udah Smart entry Jadi Kuncinya Cukup Dikantongin Aja Nah Ini setirannya Modelnya Seperti ini Setirannya Ini udah Dilapisin Dengan Kulit Dengan Jahitan Asli Bagus Banget Terus Disini Kosong Oh ada Satu Buah Terus Disini Ada Satu Buah Steering Switch Buat Nerima Telepon Ini Ada Kluxon Dan Ini Untuk Steering Switch Mengatur Audio Oke Disini Ada Warna Silver Garnish Dilengkapi Dengan SRS Airbag Dan Ada Logo Daihatsu Setirannya Sendiri Ini Bisa Dilt Steering Nah Jadi Kan Enak Bisa Diatur Ketinggian Kemudian Ini Untuk Pengaturan Lampu Untuk Pengaturan Pock Lamp Dan Ini Pengaturan Wiper Nah Kita Lihat Tampilan Dari Speedometernya Karena Sudah Start Stop Engine Jadi Tinggal Tekan Kita Masuk Kemudian ACC Aksesoris Dan Disini Sama Persis Dengan Tipe RAS Paling Tinggi Untuk Tampilan MID Nah Disini Berwarna Untuk Indikator Eco Indikator Terus Disini Memiliki Fitur Trip A Trip B Suhu Kemudian Kilometer Per liter Average Range Odo Nah Itu Disini Warnanya Putih Didalamnya Ini Ada Warna Putih Biru Nah Ini Untuk RPM Oke Bagian Atasnya Dashboard Ini Materiannya Plastik Dengan Motif Kulit Jeruk Lalu Bagian Tengahnya Seperti Ini Nah Kalian Akan Lihat Ketika Pertama Kali Dihidupkan Ini Ada Tampilan Dari Mobil Terios Ini Yang Keren Kalian Lihat Satu Dua Tiga Nah Ketika Pertama Kali Dihidupkan Disini Ada Silhouette Dari Terios Untuk Melihat Round View Monitor Atau Tampilan 360 Derajat Dari Kamera Mobil Ini Caranya Tidak Harus Di Posisi R Atau Posisi Mundur Kita Bisa Tekan Tombol Yang Ada Disini Round View Monitor Tinggal Ditekan Aja Nah Maka Dia Akan Menampilkan Tampilan Dari 360 Derajat Dan Juga Kamera Depan Nah Ini Untuk Kamera Depan Karena Sekarang Posisinya Bukan Posisi R Atau Mundur Ini Untuk Tampilan Kamera Depan Kemudian Ini Untuk Tampilan Round View Monitor Bagian Depan Bagian Samping Kanan Belakang Dan Bagian Samping Kiri Oke Terus Kalau Misalnya Kita Ingin Melihat Ketika Dia Berpindah Ke Posisi Mundur Tinggal Pindah Saja Tuas Transmisinya Ke Posisi R Maka Round View Monitornya Akan Berfungsi Nah Sekarang Yang Ditampilkan Di Belakang Adalah Mobil Yang Berada Di Belakang Atau Kamera Belakang Ini Kamera Belakang Kalau Ditekan Tombol Yang Tadi Itu Yang Tampil Kamera Depan Karena Posisinya Tidak Di Posisi Gigi Mundur Ini Bagian Depan Bagian Samping Kanan Samping Kiri Dan Belakang Bagus Banget Ya Iya Dong Oke Di Atas Ini Ada Dua Buah Kisi AC Dengan Chrome Dan Ini Ada Tombol Lampu Hazard Kita Setuju Fitur Audionya Miliki Fitur Apa Saja Ada Android USB Dan iPhone USB Nah Disini Ada Bluetooth Radio iPod USB Ox-in Bluetooth Dan Mirroring Dan Setup Jadi Ada Fitur Mirroring Menggunakan Kabel Ini Pengaturan Audionya Lengkap Ada Equalizer Nah Cakep Ya Kemudian Ada Pengaturan Tampilan Dan Ada Pengaturan Lain Ini Menu Ini Buat Volume Plus Volume Minus Fn Ini Tombol Yang Yang Lain Ada Fungsinya Terus Ada Radio Mungkin Ada Fungsinya Tersembunyi Ada Radio Terus Ini Buat Nyari Bluetooth Masukin DVD Di Disini Oke Ngeluarin Disini Ini Buat Matikan Layarnya Dan Aux Di Di Mute Ya Audionya Di Mute Ini Matikan Layar Oke Terus Disini Ada Tempat Kartu Nah Ini Buat Temperatur AC Ini Buat Kekuatan Kipas Blower Ini Buat Matikan AC AC Auto Terus Disini Buat Mengaktifin AC Dan Ini Fitur Dari Air Circulator Di Bagian Bawah Disini Terdapat Power Outlet Kemudian Disini Ada Auxiliary Dan USB Dan USB Oke Kemudian Disini Ada Tempat Penyimpanan Kemudian Ini Untuk Tuas Transmisinya Manual Dengan 5 Kecepatan Ini Kulit Dengan Jahitan Asli Disininya Lalu Disini Pake Chrome Dan Ini Kulit Bahannya Terus Ini Untuk Rem Tangannya Atau Rem Parkir Disini Pake Chrome Dan Ini Untuk Naruh Air Minum Cup Holder Nah Yang Bagus Adalah Ini Ini Memiliki Dua Penyimpanan Bagian Atas Ini Untuk Uang Dan Naruh Pulpen Sedangkan Bagian Bawah Untuk Penyimpanan Yang Lebih Dalam Terus Ini Kursi Penumpang Nah Di Atas Ini Ada Hand Grip Yang Modalnya Retract Terus Disini Ada Sun Pissor Dilengkapi Dengan Vanity Mirror Dengan Lampu Lalu Bagian Spion Tengah Ini Sudah Dilengkapi Dengan D Enek View Bagus Disini Ada Tempat Buat Naruh Kacamata Lampu Nah Disini Ada Juga Sun Pissor Tanpa Kaca Atau Vanity Mirror Disini Ada Twitter Terus Bagian Sini Sudah Dilengkapi SR Bag Ini Ada Chrome Ini Warnanya Putih Dengan Motif Jahitan Dan Disini Adalah C-Dashboard Ada Buku Service Dan Sebagainya Terus Mendapatkan Ini Kotak P3K Segitiga Pengaman Dan Ini Perlengkapan Buat Nyuci Mobil Ini Bagus Oke Kita Ke Bagian Oh Disini Yang Bikin Beda Ini Ada Silver Garnis Kita Ke Bagian Belakang Nah Bagian Belakang Seperti Ini Materialnya Plastik Terus Disini Materialnya Fabric Dan Ini Lembut Ketika Disentuh Itu Dia Tidak Keras Terus Disini Materialnya Plastik Motif Jahitan Pake Chrome Handle Pintunya Pake Chrome Sudah Power Window Nah Ini Bagus Di Atas Ada Cup Holder Di Bawah Juga Ada Cup Holder Dan Door Pocket Nah Ini Yang Bikin Mobil Ini Makin Mewah Yaitu Bagian Ininya Ini Bagian Metal Bahannya Wow Ada Tulisan Niterius Juga Bikin Mobil Ini Premium Terus Untuk Kursi Baris Kedua Seperti Ini Motif Motif Seperti Ini Ada Satu Dua Headrest Dua Headrest Terus Ini Lipatannya 60 40 Oke Kalau Masuk Kedalam Sini Nah Di Bawah Sini Ada Power Outlet Terus Disini Ada Cup Holder Ini Ada Tempat Penyimpanan Di Belakang Kursi Disini Ada Hand Grip Lalu Untuk Isi AC Disini Ada Tiga Ini Kekuatan Kipas Blower Ada Tiga Kecepatan Disini Ada Lampu Oke Untuk Kursinya Sendiri Kalau Sekarang Posisinya Paling Mundur Ini Luas Banget Ini Gimana Kalau Kita Majukan Ini Bisa Di Sliding Di Paling Maju Banget Seperti Ini Posisinya Posisi Kakinya Oke Sekarang Gimana Kalau Kita Masuk Baris Ketiga Nah Masuk Baris Ketiga Kursi Sebelah Kiri Ini Paling Mundur Nah Kalau Kursi Paling Mundur Posisinya Lumayan Kecepit Terus Disini Ada Cup Holder Ada Side Pocket Ada Tempat Buat Nge Charge Oke Lalu Kaca Belakang Seperti Ini Disini Ada Hand Grip Retract Disini Juga Gimana Kalau Kita Duduk Dengan Kursi Baris Keduanya Itu Paling Maju Nah Kalau Posisi Kursinya Paling Maju Ini Baru Nyaman Karena Ketika Paling Maju Ini Ada Lima Jari Lebih Enam Jari Jadi Tidak Menyentuh Ini Jadi Nyaman Oke Kalau Mau Berbagi Bisa Dimundurin Sedikit Setengah Biar Tidak Terlalu Maju Oke Untuk Layout Dashboard Dari Baris Kedua Seperti Ini Oke Udah Cukup Ya Selamat Pagi Sahabat Dehatsu Bagi Kalian Yang Ingin Membeli Mobil Dehatsu Semua Tipe Bisa Menghubungi Saya Abdi Di Nomor 0813 4939 5009 Saya Pastikan Anda Mendapatkan Pelayanan Terbaik Terima Kasih Oke Teman Teman Ya Itulah Tadi Video Eksplorasi Mobil Daihatsu All New Terios Tipe 1,5R Deluxe Mobil Ini Benar Deluxe Dan Luxury Menurut Mas Susup Dan Dia Memiliki Fitur Fitur Yang Tidak Dimiliki Oleh Mobil Seharga Sejenis Dengan Tipe Yang Sejenis Oke Jika Kalian Ingin Memiliki Mobil Ini Harganya Sudah Di Deskripsi Untuk Informasi Dan Pemesanan Hubungi Sales Yang Tadi Udah Tampil Jangan Lupa Subscribe Channel Kola Yusuf Apabila Belum Dan Jika Kalian Suka Video Ini Silahkan Diklik Like Dan Share Ke Social Media Anda Ada Pertanyaan Dan Sebagainya Silahkan Tuliskan Komentar Di Bawah Terima Kasih Sudah Menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye 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 Bawah